1 dari 3 remaja yang mengalami kecelakaian tunggal dan terjun ke aliran sungai di jalan Insinyur Soekarno Palangkaraya di evakuasi petugas dan warga. Evakuasi korban terkendala tingginya tebing sungai. Korban baru dapat di evakuasi 15 menit kemudian menggunakan sebuah tangga. Sementara, 2 rekan korban lainnya selamat dan berhasil naik dari tebing sungai setinggi 3 meter. Seksik Mata menyebut, saat melintas di lokasi kejadian, motor yang dikendalai korban terpleset di tepi jalan hingga ketiganya terjatuh ke sungai. Namun, motor korban tidak ikut terjun ke sungai. Ini bergoncengan dari arah Masjid Kecebung menuju ke arah Giobos, di jalan Soekarno. Tiba-tiba mereka terpleset dan terjatuh. Langsung ke dalam aliran sungai. Bawa tangga ke sini, anggota datang. Risiko juga di sini lah. Risiko. Selain dinding yang tinggi. Korban luka kemudian dibawa ke IGDR-SUD Dr. Dori Silvanus untuk mendapat perawatan. Dari Palangkaraya, Kalimata Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan. Sejumlah petugas damkar dari unit cakung berupaya membuka pintu kamar Wahunian di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tindakan ini dilakukan untuk mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalamnya. Sayup-sayup terdengar suara tangis bocah yang ketakutan saat petugas membongkar pintu dengan alat pengungkit khusus. Setelah hampir satu jam, pintu akhirnya berhasil dibuka dan beruntung balita laki-laki dalam kondisi selamat. Menurut orang tua korban, insiden ini terjadi saat anaknya masuk ke kamar dan memainkan pintu dengan membuka dan menutup. Nahas, pintu tiba-tiba terkunci dan tidak bisa dibuka. Karena panik, ia pun menghubungi petugas damkar setempat untuk menyelamatkan anaknya. Kasus ini menjadi pelajaran bagi orang tua untuk selalu waspada dan memperhatikan buah hatinya saat bermain, baik di luar maupun di dalam rumah. Dari Jakarta, Ryomanik, AINews melaporkan. Halo-halo pemirsa, apa kabar Anda di Libur Panjang akhir pekan kali ini pemirsa? Ketemu lagi dengan saya, Fram Senjaya di Buletin Aisyah. Selain tiga informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan itulah Buletin Aisyah selengkapnya. Ya, Pak Birsa, informasi pertama kami hadirkan dari informasi evakuasi penyelamatan pemilik rumah yang terjebak kebakaran di Temanggung, Jawa Tengah, di mana berlangsung dramatis. Meski petugas telah bergerak secepat mungkin, dalam insiden ini dua rumah diperkuinan para penduduk ludus terbakar. Ini berusia 86 tahun yang sempat terjebak di dalam rumah yang terbakar ini. Akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Temanggung. Kebakaran yang terjadi di malam ini mengejutkan sejumlah warga di kampung Kepatihan Temanggung. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sampai petugas memadam kebakaran tiba dan mengambil alih pemadaman. Namun, posisi rumah di kawasan padat penduduk serta sebagian besar bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Setelah hampir dua jam, api akhirnya dapat dipadamkan, namun dua rumah beserta isinya tak terselamatkan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, diduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang merembet kesebelahnya. Kerugian pun diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Didik Dono Hartono, Ainews, melaporkan. Karena tidak ada akses jembatan atau dermaga khusus, puluhan sapi yang dikirim dari Kepelawan di Kabupaten Sumenap, Jawa Timur, diturunkan di tengah laut. Sapi-sapi terpaksa berenang untuk menuju ke daratan. Penurunan hewan ternak sapi ini terjadi di Pelabuhan Dungkek, Sumenap, Jawa Timur. Sapi-sapi ini diturunkan di tengah laut dan berenang menuju daratan. Penurunan sapi di tengah laut terpaksa dilakukan karena tidak ada akses jembatan atau dermaga khusus. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini, pengiriman sapi-sapi dari sejumlah kepulauan menuju daratan di Sumenap mengalami peningkatan besar. Pedagang sapi mengaku harga jual sapi untuk kurban saat ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena permintaan pasar yang terus meningkat. Gendati demikian, penurunan sapi di tengah laut ini mengakibatkan sapi kelelahan dan sulit dinaikan ke atas mobil pikap. Dari Sumenap, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim Anyus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa, karena tidak pernah ditempatkan di kandang, sekor sapi berbobot hampir 200 kg di Makassar, Sulawesi Selatan, mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat akan ditangkap. Sementara di Jember, Jawa Timur, sekor buai terlihat perayap di jalan, diduga lapar dan ingin mencari makan. Sapi yang akan dijadikan hewan kurban mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat hendak ditangkap. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena sapi yang memiliki bobot sekitar 200 kg ini terus merontah. Sapi ini mengamuk diduga karena tidak pernah ditempatkan di kandang. Sementara itu, di Jember, Jawa Timur, seekor buaya terlihat merayap di jalan. Buaya ini diketahui pertama muncul dari sungai Santer di Kecamatan Kencong. Diduga buaya naik ke darat karena lapar dan ingin mencari makan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Jember, Jawa Timur, Wahyu Ruslan, Bambang Sugiharto, Anyus melaporkan. Ya, Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Sebanyak 31 ribu penumpang kereta diperkirakan akan berangkat dari Jakarta menuju sejumlah kota tujuan pada libur panjang Hari Raya Idulat Ha, Pemirsa. Lebih dari 17 ribu di antaranya berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, Pemirsa. Momen libur panjang Hari Raya Idulat Ha dimanfaatkan warga untuk pulang ke kampung halaman. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta, Pusat, lebih dari 17 ribu penumpang akan melakukan perjalanan dengan layanan 31 kereta api selama periode libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Idulat Ha. Sementara KAI Daop 1 Jakarta mencatat total ada 31 ribu penumpang yang akan berangkat dari Jakarta pada periode libur panjang ini. KAI juga menyebut menyediakan 245 ribu kursi untuk mengkamudir periode libur panjang kali ini. Ada pun tujuan favorit penumpang antar lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!